Hai, selamat datang di channel youtube Oranje Garden Channel ini akan membahas segala sesuatu tentang tanaman Baik dari cara perawatan, perkembang biakan, maupun jenis-jenis tanaman itu sendiri Nah, kita akan membahas apa pada video kali ini? Stay tune ya! Hai, nah di video kali ini aku punya Monstera Delicious Sucking Yang udah gak muat lagi di potnya, nih Akarnya udah keluar-keluar dan dia udah gak nyaman dengan potnya yang terlalu kekecihan, nih Jadi, kita akan memberikan tips-tips dan cara untuk memindahkan si Monstera ini ke pot yang lebih besar Disini aku pilih pot virus dengan diameter 30 cm Nah, selain itu nanti kita juga akan memasangkan turus yang lebih tinggi dari yang sekarang Seperti kita lihat, sekarang ini masih menggunakan yang 50 cm Sementara, dia sudah lebih tinggi dari itu Jadi, kita akan memakaikan turusnya yang lebih panjang, yaitu yang 100 cm Kita mulai ya! Bahan-bahan yang perlu kita siapkan yaitu satu tanemannya Tanemannya mau dipindah Terus, kita siapkan pot yang lebih besar Nih, kita siapkan turusnya yang lebih panjang Kemudian, tali goni Tali ini berfungsi untuk mengikatkan tanamannya keturus Kemudian, media tanamnya Karena pastinya, media tanam yang di dalam pot lama lebih sedikit daripada yang di pot baru Jadi, kita butuh media tanam tambahan Nah, disini aku sudah punya media tanam yang sudah diracik Berisikan tanah bakar Sekam bakar, sekam mentah Terus, ada pupuk kandang Dan, kalau yang kalian lihat ini biru-biru Ini adalah pupuk NPK Pupuk NPK ini sudah lengkap ya Ada untuk kebutuhan batangnya, daunnya, maupun akarnya Caranya pertama adalah Kita buka dulu Turus yang sudah mengikat dia Ini kan, ini diikat Turusnya, kita gunting aja ya Nah, langkah keduanya adalah Kita memasukkan media tanamnya ke dalam pot Nah, kalau memilih pot, teman-teman Pastikan lubangnya itu terbuka dengan lebar Lubangnya itu tidak nutup Karena memang ini lubang memang disiapkan untuk jalan airnya Ketika pot dengan lubang yang tidak baik Air bisa tertahan dan itu bisa mengakibatkan akar menjadi busuk Tanaman kita tidak sehat Kalaupun misalnya lubangnya tidak bagus Kalian teman-teman bisa menambah lebih besar Dengan cara pakai gunting di lubangnya lagi lebih besar Seperti ini Kebetulan pot yang ini sudah bagus lubangnya Kalaupun kalian mau menambah lagi disini-disini-disini bisa ya pakai bor Tapi saya rasa ini sudah cukup Karena media tanam yang kita gunakan juga porus Menggunakan sekam bakar dan sekam mentah Yuk, kita mulai ya Kita masukkan Sampai kira-kira Cukup untuk si monstera ini Masukkan semuanya Oke Sekarang kita akan mengeluarkan monstera ini dari potnya Nah, ini turus yang lama Turus lamanya masih 50 cm Untuk mengeluarkannya Potnya bisa digoyang-goyang begini ya Ditekan satu bagian satu Aduh, sorry Terus di bagian sininya agak ditekan-tekan Nah, itu salah satu kelebihan dari pot plastik Kita bisa menekan-menekannya Untuk membantu dia lepas dari Lepas dari, apa? Tanahnya Kalau misalnya pot keramik atau terakota kan nggak bisa kita gini Nah Seperti ini Agak kita bantu Hati-hati dengan akarnya ya teman-teman Agak kita bantu Tuh Ini juga potnya lubangnya bagus ya Nih, lihat akarnya sudah penuh Dia sudah memenuhi potnya Wow, akarnya cantik ya Akar yang sehat Menandakan tanamannya juga sehat Nah Karena posisinya ini kurang bagus Agak seperti itu Kita pengen seperti ini Jadi Akan kita Bentuk lagi tanamannya Karena tadi kan seperti ini nih Kita mau agak tegak dia Jadi Cakep kalau dipajang Kita agak rapiin sedikit Tanahnya agak dikurangin Pelan-pelan Pelan-pelan ya teman-teman Jangan sampai akarnya Ikut keputus Supaya Tanamannya tidak stress Kemudian kita masukkan Dalam Sudah mendapatkan posisi yang Diharapkan Jika belum Kurangin lagi tanahnya Sudah belum? Sudah cakep Sudah cakep Baru kita Tambahin lagi tanahnya Nah Ngisi tanahnya Tidak perlu sampai penuh-penuh Potnya ya Supaya menghindari Jika disiram Tidak berlubar Keluar Nah Cara untuk Menghindari Tanaman Media tanamnya Berlubar keluar Juga bisa Dengan diakalin Dengan Mengisi dengan Pasir malang Ataupun bisa Menutupnya dengan Sabut kelapa Selain Untuk Menghambat Tanahnya keluar Dari potnya Juga Menambah Estetika dari Tanaman itu sendiri Nah sekarang Sudah selesai Sudah selesai Proses memindahkan Si monsteranya Ke pot yang lebih besar Langkah berikutnya Yang akan kita lakukan Adalah Kita mau Memasang Turus Ke Tanaman ini Disini Kita menggunakan Turus 100 cm Kita akan Masukkan Di Dekat-dekat Akar Angin Dari Tanaman ini Harapannya Adalah Supaya Akar Anginnya Akan menempel Ke turus ini Dan bisa Mendapatkan Vitamin Yang Jika Jika Misalnya Kita menyiram Air Atau Menyiram Vitamin Kita bisa Menyiram Ke turusnya Ini juga Dan nanti Akar ini Bisa menyerap Ke si Turus ini Nah Seperti ini Kemudian Tanamannya Kita ikat Supaya Tidak Bergerak Aduh Kalinya kurang panjang Selamat menikmati Nanti Bisa Diambil Oleh Akar-akar Angin Oleh Tanaman Angin Selain itu Juga Agar Bentuknya rapi Dia akan Menjalar Sepanjang Turus ini Dan Bentuknya Akan menjadi rapi Tidak berantakan Kesana kemari Tapi akan lurus Ke atas Seperti Sebenarnya Gampang-gampang susah Harus punya pengalaman Tapi juga Punya keberanian Tidak semua Yang kita takutkan Itu terjadi Tidak semua Yang kita khawatirkan Itu bisa terjadi Semuanya Learning by doing Namanya Tanaman Tetap adalah Makhluk hidup Dia punya Perasaan Dia punya Rasa Ketika kita Menekannya Misalnya Banyak yang bilang Kok tanaman saya Kalau dibiarin Malah Sehat Kalau dirawat Malah mati Nah itu kan Karena tanaman Punya perasaan Ketika kita Menekan dia Harus sehat Kita memberikan Begitu banyak Pupuk Begitu banyak Air Begitu banyak Perhatian Dia justru Masa tertekan Dan akhirnya Stres Dan menjadi Lebih layu Ataupun mati Tapi ketika Membiarkan dia Dan memberikan Keluluasaan Memberikan dia Kebebasan Dia lebih bisa Hidup dengan senang Dengan happy Dengan Bahagia Jadi dia Bisa hidup dengan Sehat dan bahagia Menghasilkan Tanamannya indah Nah Seperti ini Tanamannya Sudah kita reparasi Selesai sudah Video kita kali ini Mereparasi Monstera Memindahkan Dari pot kecil Ke pot yang lebih besar Dan memasangkan Turus yang lebih panjang Besar ya Sudah siap Majeng Untuk lebaran kali ini Nah Buat teman-teman Yang masih ingin Menyaksikan video-video Dari Orange Garden Dan Informasi-informasi Yang lebih bermanfaat Jangan lupa Like Comment Dan subscribe Channel Youtube Orange Garden Sampai jumpa Di video-video berikutnya ya Bye 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 Terima kasih.